OpenSea dan NFT makin dikenal di Indonesia usai viralnya Gozali. Pemuda asal Semarang yang menjual foto selfie-nya di OpenSea dan meraup untung miliaran rupiah. Dengan foto selfie-nya, kini volume trade-nya di OpenSea sudah bernilai 347 Ethereum atau sekitar 16 miliar rupiah. OpenSea adalah pasar peer-to-peer untuk item NFT pertama dan terbesar yang didirikan Devin Fencer dan Alex Atalah pada 2017. Tujuannya adalah membuka kemungkinan ekonomi digital baru yang lebih dinamis melalui platform yang memungkinkan orang bisa memperjualbelikan berbagai karya seni digital seperti lukisan, ilustrasi, fotografi, musik, video, hingga item koleksi secara bebas. OpenSea hanya mengambil keuntungan sebesar 2,5% saja dari item yang terjual. Setelah 26 bulan berdiri, mereka hanya memiliki 4.000 pengguna aktif dengan pendapatan yang belum seberapa. Pada 2021 dengan meledaknya bisnis NFT, OpenSea akhirnya berhasil memiliki 1,8 juta pengguna aktif dan menjadi platform bisnis NFT terbesar. Sayangnya, platform OpenSea yang digunakan khusus untuk menjual NFT malah berubah layaknya toko grosir. Ada orang-orang yang berjualan cilor, lemari, hingga sebelak. Baru-baru ini bahkan ada orang yang jual foto selfie bersama KTP-nya di OpenSea. Fenomena itu pun jadi sorotan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut Deddy, perkembangan teknologi perlu dibarengi dengan literasi di seluruh masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi dengan benar dan produktif, bukan malah membahayakan. Tertarik dengan bisnis di OpenSea? Bisa, tapi ingat, unggah karya yang baik dan benar ya, jangan sampai salah server. Terima kasih telah menonton!